Om Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namasidam Pemirsa Bali TV dimanapun berada, dimana siaran Bali ini dapat ditangkap Selamat berjumpa kembali dalam acara Dharma Wacana Bali TV Demikian juga kepada umat sedarma, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walapiat Di bawah lindungan ide sang yang budiwasa Tuhan Yang Maha Esa Kami ucapkan juga selamat melaksanakan suhu Dharma masing-masing sebagai pengabdian kepada ide sang yang budiwasa Sehingga kita dapat mendapatkan memperoleh anugerah dari beliau tentang keselamatan dan kesehatan kita semua Demikian juga peseraman Bakti Margo yang telah hadir di tempat ini Mendampingi Dona Lingsir, Hido Risi Agung Dharma Putra Wacana Dalam rangka memberikan Dharma Wacana pemahaan tentang makna hidup kita yang lahir ke dunia ini Dan pada kesempatan ini pula, Hido Risi atas nama pribadi, atas nama perseraman Bakti Margo Giri Agung Lanang Dawan Juga ikut berduka cita berbela sungkawa atas saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Dengan erupsi meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang ditimpakan kepada kita semua Bahwa sejatinya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semua bersumber dari Hido Sang Yang Widiwaso Tuhan Yang Maha Kuasa Sebagai peringatan kepada kita untuk selalu ingat, selalu berbakti, dan selalu melaksanakan ajaran-ajaran beliau Sehingga beliau tidak akan memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan yang kita miliki Dan pada kesempatan ini pula, Hido Risi mengkimo kepada masyarakat, warga negara, Indonesia dimanapun berada Karena kita semua ini masih dalam kondisi COVID-19 Dan ada virus baru, COVID yang baru yang disebut dengan emikron Yang sedang berkembang, mudah-mudahan juga tidak sampai mewabah ke Indonesia Jadi harapan Bidona Dingsir, peserta peseraman semua, mari kita taati bersama anjuran pemerintah Agar COVID-19 ini cepat berlalu Kita bisa hidup normal dan bekerja sebagaimana mestinya Usaha-usaha pun telah kita lakukan Termasuk melakukan upah kada bagi umat Hindu Demi kedamaian, demi kesejahteraan, demi kebersamaan kita bersama Dalam menghadapi semua cobaan Namun, segala sesuatu itu kembali kepada Hido Sang Yawidi Kita hanya mengharap dan memohon Tapi segala sesuatu, keputusan beliau yang menentukan Mudah-mudahan dengan karma yang kita lakukan Dengan upacara umat Hindu yang kita lakukan Akan dapat meredakan cobaan-cobaan Bencana-bencana yang timbul di seluruh Nusantara Demikianlah harapan Bidona Dingsir kepada sekenap masyarakat Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan Yang sudah kita lakukan sejak tahun 2019 Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan Yang telah diimbau oleh pemerintah Itu kunci bagi keselamatan kita bersama Pemirsa Bali TV yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Yang diberikan oleh Bali TV Untuk memberikan pemahaman Tentang kehidupan kita di masyarakat Pada topik hari ini Idarisi mengambil topik Memaknai hidup singkat Yang penuh makna Hidup kita ini sebenarnya singkat Menurut sasra Tapi kita kadang-kadang lupa Dengan itu semua Bahkan kalau boleh dikatakan Tidak ada yang memahami Bahwa hidup kita ini Singkat waktunya Dan kadang-kadang kita ini Hadir di sini ini adalah Sebagai tamu Sebagai tamu Jadi bagaimana kita harus Memanfaatkan hidup yang singkat ini Sehingga kita dapat memaknai Bahwa kita lahir ini seharusnya Mengerti, memahami tentang Tatwa daripada kehidupan itu Kita terlahir ke dunia ini Adalah karena karma Karma kita yang lalu Yang kita warisi Dan kita lahir kembali Artinya begini Tuhan memberikan kita Kesempatan Untuk Memperbaiki Kehidupan kita Yang lalu Yang telah banyak keluar Dari ajaran-ajaran suci Ajaran kitab suci Tuhan tidak pernah dendam Tuhan juga tidak pernah menghukum Tapi beliau selalu Kasih sayang Membelikan kesempatan Kepada kita Untuk berubah Sebagaimana Dinyatakan dalam Kekawin Ramayana Sana senang mengkawin Kelahiran kita itu adalah Kesayan Nikang Papo Nahan Prayo Jano Kelahiran kita adalah Untuk memperbaiki hidup kita Biring mungkin Mari kita manfaatkan hidup ini Sebaik-baiknya Jangan sampai kita Tidak memahami Apa sih hidup itu Kenapa sih kita lahir ke dunia ini Apa yang kita cari Apa yang kita bawa Nah ini semua pertanyaan-pertanyaan Yang harus dijawab Oleh diri kita yang di dalam sendiri Yang disebut dengan Sang jati diri Sang jati diri yang bersemayam Di dalam piti kita itu adalah Percikan Tuhan Ada yang menyatakan Bagian daripada Tuhan Ada yang ada percikan Daripada Tuhan Kalau wedanta mengadakan Dia adalah kita Atman yang di dalam itu Sama dengan Tuhan Tidak ada bedanya Oleh karena itu Malilah kita manfaatkan Malilah kita setanakan Tuhan di dalam tubuh kita Agar dapat memberikan Sinar suci Sinar suci melalui Dewi Sampat Sifat-sifat ke Tuhanan Mari kita munculkan Karena sejatinya bahwa Kita itu lahir ke dunia ini Melalui karma lalu Karma yang lalu Ada karma baik Karma buruk Itu melekat semua Dalam kelahiran yang kita sekarang Dan bahkan dinyatakan bahwa Kita ini adalah Manusia yang paling utama Sahur-sahurmu mengatakan Di antara makhluk hidup Manusialah yang bisa melakukan Perbuatan baik Dan perbuatan buruk Nah ini Ini yang perlu Kita pahami Di dalam kehidupan ini Jangan sampai kita Yang dikatakan Makhluk utama Tapi tidak berlaku utama Perlakuan kita itu Kadang-kadang Di luar Aturan kitab cuci Yang disebut dengan Asuri Sampat Artinya sifat-sifat Keraksasaan yang muncul Nah disinilah Karena begitu Utamanya kita Lahir ke dunia ini Untuk memperbaiki Perbuatan Memperbaiki masa lalu Untuk yang lebih baik Di dalam kelahiran Kita yang akan datang Pemirsa Bali TV Yang berbahagia Patut kita syukuri Bahwa kelahiran kita ini Sebagai manusia Karena ada yang lahir Sebagai ekopremano Dwi premano Kita mendapatkan Badan ini Luar biasa Perjuan kita Kita tidak Semudah ini Mendapatkan badan Seperti ini Karena melalui Kelahiran yang Beribu-ribu Kelahiran Bahkan kalau di Purano Disebutkan Ada 400 ribu Jenis manusia Ada 2.100 sekian Ada jenis binatang di laut Ada 3.000 sekian Di hutan-hutan Kita bersyukurlah Dapat menjadi manusia Sekalipun Kadang-kadang Hidup kita semua ini Ada yang bahagia Ada yang menderita Ada yang lahir Cacat Ada yang lahir Sempurna Kenapa Itu semua Karena karma Masa lalu Ada kelahiran Yang disebut Dengan suarga cita Ada kelahiran Yang disebut Dengan naraka cita Yang menderita Ada yang bahagia Nah ini semua Dari karma lalu Nah untuk itulah Pada kesempat Yang diberikan Oleh Tuhan Ide Yang diberikan Lahir kembali Ke dunia ini Mari Kita manfaatkan Hidup ini Agar hidup ini Bermanfaat Bagi diri kita Bagi Diri orang lain Mari kita Berkarma yang baik Kadang-kadang Ada disebutkan Dalam sastra Bahwa Kita lahir Ke dunia ini Kita Apa itu Jadi manusia Ke dunia ini Adalah waktunya Sangat singkat Sekali Singkat sekali Dan disebutkan Sebagai Tamu Kadang-kadang Kita tamu Kalau dulu Orang-orang tua kita Leluar kita Dulu Kalau ada orang meninggal Tidak pernah Dia nyebut Orang mati Orang padam Orang sedau Tapi nak mulih Ke desa Zaman dulu Mulih ke desa Disanalah desa kita Yang sejati Disini adalah transit Untuk Memperbaiki kehidupan Tentang Kehidupan kita Yang singkat ini Dan dikatakan Numpang liwat Puniki Dalam Apa itu Dalam kehidupan ini Itu ada Cerita kuno Yang menyatakan Pemirsa Badi TV Bagaimana Kita bisa Memahami Cerita-cerita Puno Purana-purana Yang memberikan Tuntunan Kepada kita Sehingga kita Memaknai hidup ini Apa yang dikatakan Itu betul Adanya Dan mali Kita sikap itu Dengan Pijaksana Ada Seorang raja Yang namanya Alexander Debit Raja Rumawi Yang terkenal Dengan para Dewanya Ini raja Alexander Sangat terkenal Dia Dia memerintah Pada 3356 Sampai 323 Sebelum Masehi Pada saat itu Beliau Ingin Mengembangkan Sayap Memperluas Kerajaannya Akhirnya Dia berjalan Dengan Pasukannya Sampailah Dia di Negara Negeri Barata Di India Utara Begitu Berjalan Jauh Akhirnya Dia Capek Terus Dia perintahkan Bala Tentaranya Untuk Membuat Kemah Beristirahat Di tepi Hutan Begitu Dia buat Kemah Beristirahat Di tepi Hutan Ada Berita Bahwa Di sekitar Kemah Raja Alexander Debit Terdapat Sebuah Peseraman Yang Ditempat Oleh Maharishi Agung Yang sangat Disegani Dan Dihormati Oleh Masyarakat Sebelah Sana Begitu Mendengar Karena Beliau Sangat Rajin Ketemu Dengan Maharishi Orang-orang Suci Untuk Mendapatkan Berkah Sehingga Dia bisa Menjadi Raja Yang Sangat Besar Sehingga Disebut The Great Beliau Mengutus Anak Buahnya Untuk Menghadap Maharishi Untuk Mengundang Agar Beliau Sudah Hadir Ke Kemah Raja Alexander Anak Buah Yang Diperintahkan Langsung Mengadap Dan Ketemu Dengan Maharishi Pemirsa Pemirsa TV Apa Yang Terjadi Begitu Dia Menyampaikan Undangan Alexander The Great Maharishi Menolak Saya Tidak Mau Hadir Kesana Karena Saya Harus Tetap Ada Di Peseraman Kalau Beliau Ingin Ketemu Dengan Saya Balik Di Balik Sekarang Rajamu Raja Kamu Alexander Saya Undang Kepeseramanan Saya Untuk Ketemu Dengan Saya Begitu Anak Buahnya Kembali Ke Perkemahan Dia Sampaikan Apa Yang Disampaikan Oleh Maharishi Agung Alangkah Bangganya Bangga Ini Seorang Raja Yang Berkuasa Di Seluruh Dia Diundang Oleh Maharishi Agung Luar Biasa Bangga Dia Begitu Terima Dia Langsung Berangkat Dengan Disertai Pasukannya Yang Penting Tidak Seperti Akan Bertempun Akhirnya Dia Berangkat Kesana Sampai Disana Ketemu Perkemahan Akhirnya Setelah Dia Masuk Ke Perkemahan Itu Akhirnya Dia Melihat Kiri Kanan Dia Di Perkemahan Itu Di Tempat Risi Maharishi Itu Yang Menerima Tamu Tapi Tidak Ada Satu Porsipun Yang Disediakan Untuk Raja Sebesar Itu Akhirnya Dia Bertanya Kepada Maharishi Ya Maharishi Apakah Tidak Ada Kursi Untuk Tempat Saya Duduk Itu Dia Akhirnya Risi Ketawa Ha Ha Engkau Raja Berkuasa Engkau Raja Berkuasa Kenapa Engkau Tidak Bawa Kursi Sehingga Salamu Kesini Sehingga Bisa Kamu Tempat Duduk Yang Enak Saya Disini Tidak Punya Kursi Kenapa Engkau Tidak Bawa Loh Maharishi Saya Ini Cuma Numpang Liwat Sama Kamu Dengan Saya Sama Saya Numpang Liwat Disini Artinya Apa Jadi Kita Ini Di Dunia Numpang Liwat Tidak Ada Yang Akan Kita Bawa Kemanapun Apakah Itu Istana Atau Singasana Jadi Kita Numpang Liwat Disini Itu Persama Raja Baru Dia Mengerti Raja Oh Begitu Yang Maharishi Akhirnya Dia Mengucapkan Terima Kasih Bahwa Sejatinya Seperti Cerita Itu Bahwa Kita Lahir Ke Dunia Ini Hanya Untuk Numpang Liwat Biar Dipaham Itu Karena Semua Semua Yang Kita Miliki Tidak Akan Dibawa Apalagi Setelah Meninggal Ada Cerita Yang Orang Meninggal Itu Gere Setri Suko Wibawo Tan Kewawo Den Pun Itu Tidak Dibawa Mesti Ditinggalkan Semua Tidak Ada Yang Bisa Dibawa Kecuali Karma Dan Dharma Ini Aja Yang Bisa Dibawa Nah 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 Begitu Kita Bekerja Banyak Mendapatkan Harus Ditinggalkan Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Terima Tidak Terima Harus Ditinggalkan Semua Itu Tidak Ada Yang Bisa Dibawa Nah Untuk Itulah Kelahiran Kita Ini Dituntun Oleh Kitab Suci Agar Selalu Hidup Damai Sentram Sesuai Dengan Ajaran Kitab Suci Yang Kita Miliki Bagaimana Ajaran Kitab Suci Itu Nah Kita Hidup Ini Di Dunia Ini Harus Bermanfaat Bagi Semua Umat Bukan Saja Bagi Diri Sendiri Untuk Menciptakan Untuk Merubah Karma Karma Yang Buruk Dulu Nah Jangan Sampai Waktu Yang Begitu Singkat Kita Itu Tidak Dapat Melaksanakan Karma Untuk Kepentingan Orang Lain Padahal Sekarang Kan Kita Kebanyakan Memikirkan Diri Sendiri Memikirkan Diri Sendiri Tidak Pernah Memikirkan Orang Lain Nah Inilah Kalau Kita Ingin Segera Lepas Dari Kebebasan Dari Mohon Kemokse Kita Harus Melepaskan Keterikatan Atas Dunia Materi Nah Untuk Itulah Hidup Ini Begitu Luar Biasa Begitu Mermakna Hidup Kita Di Dunia Ini Kita Hidup Seperti Ini Tapi Kadang Kadang Dianggap Mati Sama Orang Ada Nek Hidup Namanya Saya Hidup Karena Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Yang Bisa Memperbaiki Atau Bisa Membantu Atau Bisa Membahagiakan Itinya Orang Lain Nah Bagaimana Biar Kita Tidak Sampai Seperti Itu Jadi Hidup Kita Ini Harus Bermanfaat Nah Untuk Bermanfaat Itulah Mari Kita Sekarang Mulai Dari Setelah Dengar Ini Mari Kita Bersama Sama Merenungkan Ya Merenungkan Jati Diri Kita Artinya Kita Harus Membahatkan Hidup Kenapa Hidup Itu Harus Bermanfaat Bagi Orang Lain Karena Sejatinya Kita Itu Kan Bersaudara Sakit Dia Karena Aham Rahman Asmi Tatwa Masih Semua Itu Masuh Dewa Kutum Bakam Tapi Itu Dalam Slogan Tapi Faktanya Kadang-kadang Kita Tidak peduli Dengan Sesama Nah Inilah Yang Perlu Hidona Lingsir Sampaikan Kepada Umat Sedarma Mudah-mudahan Kita Bisa Merubah Karakter Mindset Hidup Kita Yang Begitu Dulu Itu Ke Arah Yang Lebih Baik Pemirsa Bali TV Yang Berbahagia Di Dalam Kita Melaksanakan Kehidupan Ini Jelas Sudah Kita Perlu Belajar Sejatinya Kelahiran Ini adalah Kesempatan Kita Untuk Belajar Belajar Apa Belajar Tentang Diri Kita Yang Sejatinya Tidak Kita Pahami Tidak Kita Mengerti Apalagi Kita Ketahui Semuanya Siapakah Diri Saya Itu Yang Kadang-kadang Belum Kita Ketahui Nah Untuk Itulah Di Dalam Kita Untuk Mencapai Kehidupan Yang Lebih Tinggi Kepada Kehidupan Yang Lepas Dari Segala Ikatan Duniawi Jadi Seperti Dikata Yang Dari Kesempatan Kita Untuk Memperbaiki Diri Dari